Jago kedua jilid sembilan. Dalam waktu sebentar Pate telah mengirimkan beberapa puluh kali serangan, sedang yang diserang telah mundur beberapa tindak ke belakang. Ia lebih mengutamakan kecepatan daripada hasil serangannya, maka meskipun keripuhan orang belum berhasil dilukakan. Akhirnya orang tinggi besar itu pun kehilangan kesabaran. Suatu ketika ia berseru sambil mencelat mundur setelah berhasil menghindarkan sebuah bacokan Pate. Dari bebokongnya ia mengeluarkan sepasang senjatanya berupa garu, sejenis gaotan, pendek yang berbentuk seperti kuku macan. Tangannya menggenggam kencang kepegangannya yang terbuat dari kayu dan bulat seperti batang toya, siap menanti penyerangan lebih lanjut atau niat dikeperdukan. Apakah engkau coba-coba cari penyakit ia membentak? Tetapi sebagai ayam jago Kate yang tak pernah takut pada lawannya yang lebih besar Pate tak memperdulikan dan mencelat ke muka buat merangsek lagi. Berhenti berteriak sekonyong-konyong perempuan di atas kuda itu yang dari setadiandam saja tak buka mulut. Sekali bicara suaranya keras dan geros seperti suara orang laki-laki. Pate menurut hentikan penyerangan, ia batalkan gerakannya untuk merangsek. Citsucie, kakak ketujuh, ia menghina saja padaku. Kalau tidak diberi ajaran nanti ia kelewata pandang matu ia menuding dengan golok pendeknya untuk mencincang bakso. Masih ada urusan yang terlebih penting, kita kejar dulu buronan itu. Nanti engkau bisa unjuk kepandayanmu itu terhadap mereka, si perempuan berkata dengan suaranya yang besar dan keras namun ada wibawanya. Pate manggut, ia selipkan kembali kedua senjatanya ke belakang punggung. Di tempatnya tiang yang anggukan kepala, inilah dia si orang ketujuh. Tetapi sebaliknya si orang tinggi besar masih penasaran. Aku belum kalah. Pantang menyerah, mari kita teruskan pertempuran. Hayo maju lagi kalau tidak ku cakarmu kamu sampai dedel duel. Kunyuk ia menantang. Sudah membentak si perempuan, mari kita berangkat, jangan buang-buang waktu. Agaknya si lelaki tinggi besar jori sama penjahat wanita ketujuh ini, ia pun segera sarungkan kembali senjatanya. Sedang pate nampaknya patus sekali kepada kakaknya ini dan atas perintah tersebut ia telah menghampiri ke arah kudanya. Masih ada kesempatan. Di lain waktu kita sambung. Aku tidak takut pada monyongmu. Kita cari dulu buruan itu, menoleh ia tertawa pada si tinggi besar. Nadanya seperti kemenangan. Orang itu cuma mendengus tanpa memberikan pengahutan. Ia pun segera mencelat ke bebukong tunggangannya menirukan teman-temannya. Sebentar saja mereka larikan kudanya mengikuti si wanita di muka dan lenyap ke arah selatan. Seperti kemarin kembali tiang yang bernapas lega. Ia mengawasi ke arah utara dari mana penunggang-penunggang kuda itu datang. Sebentar kita sampai di kota, apakah hengkau akan bermalam di rumah penginapan ia berpaling kepada sinyonya? Boleh jawab Tio Hujin mengangguk setelah selang sesaat. Mereka nyemplak kembali ke atas kuda. Perjalanan selanjutnya dirasakan dalam suasana tak enak. Mereka seperti kehilangan kegembiraan, mungkin karena memikir akan perpisahan mereka yang bakal menjelang. Berbeda dari tadi pagi hingga siang di mana mereka banyak bercengkerama, kini mereka berubah tak banyak bercakap. Ketika matahari terbenam mereka memasuki kota Cheongchue. Sinyonya sengaja memilih penginapan yang terletak dekat pintu kota sebelah barat. Rumah penginapan ini termasuk besar dengan perabotan yang agak serba lengkap dan memakai merk Yungan. Mereka memilih dua kamar yang letaknya juga bersebelahan seperti beberapa hari yang lalu. Sementara menanti sinyonya Tia Kean mandi, Tiang Yang mencoba merancang apa yang akan dilakukannya esok pagi. Jika ia ingin cepat-cepat menjumpai pendekar partai ketonggeng Tengbun Ciet besok ia sudah harus melakukan perjalanan menuju Hantiong, kalau mau lekas sampai dengan mengambil jalan memintas tanpa usah singgah-singgah di kota-kota yang dilewati jalan raya. Sambil berpikir ini matanya mencari-cari ke sekitar ruangan tamu dan baru berhenti ketika tertumbuk pada sebuah lian, pajangan dari kaca yang biasanya berisi kata-kata mutiara. Ia tersenyum karena merasa lucu membaca lian tersebut yang berbunyi. Sepasang kekasih bertamu, selalu akan rukun bahagia. Tiang Yang bangkit waktu Tio Hujin mendatangi dari arah bagian kamar mandi. Sinyonya pun tersenyum begitu hendak melewati ruangan dan melihat si pemuda. Ketika giliran si jago kedua selesai membersihkan badannya, ia melihat Tio Hujin sedang bercakap-cakap dengan pengurus rumah penginapan. Begitu Tiang Yang balik ke ruangan tamu ternyata si nyonya telah memesankan makanan-makanan yang istimewa dan termasuk mewah. Sehabis bersantap mereka kembali ke kamar masing-masing tanpa keinginan untuk mengobrol lagi. Perjalanan sepanjang hari itu cukup melelahkan meskipun tak terlalu payah. Namun sepanjang malam Tiang Yang tak bisa tidur, ia gulak-gulik terus di atas pembaringannya. Dekat fajar barulah ia bisa tertidurnya karena kantuknya yang datang. Matahari telah naik tinggi ketika ia berbangkit dari tempat tidurnya. Ia bangun kesiangan. Cepat ia menuju ke kamar mandi, di ruangan tamu tak dilihatnya Tio Hujin menanti. Mungkin berada dalam kamar pikirnya. Selesai berdan dan ia mengetuk pintu kamar sebelah. Namun Sunyi tak ada penyahutan. Berulang ia mengetuk, hasilnya serupa. Ia dorong kamar itu ternyata kosong. Kamar itu telah melompong dari penghuni dan barang-barangnya. Tiang Yang terbengong sesaat dan garuk-garuk dahinya yang tak gatal. Kebetulan seorang pelayan lewat serta menanyakan keperluannya. Atas pertanyaan Tiang Yang ia menerangkan bahwa si Nyonya Tio Kuan telah berangkat pak pagi buta dengan meninggalkan pesan untuknya pada pengurus penginapan. Karuan saja si jago kedua jadi gugup, kagetnya tak kepalang. Bergegas-gegas ia bereskan barang-barangnya dan menuju ke ruangan kantor rumah penginapan. Ternyata semua sewa kamar telah dibayar sama sekali, bahkan sampai ke makanan untuk sarapan pagi pemuda tersebut. Si pengurus menyerahkan sepucuk surat dari sengnyonya Ayu ditujukan kepada Tiang Yang. Dengan tangan gemetar Tiang Yang membuka sampulnya dan membacanya. Yang ku, karena keperluan yang mendesak sangat aku harus segera berangkat pak pagi sekali. Jangan susul dan jangan pula cari aku lagi. Aku selamat. Dan pasti tak kurang suatu apa. Terima kasih atas perhatianmu padaku selama ini. Budimu itu pasti tak akan kulupakan seumur hidup. Mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali pada suatu hati kelak. Hoa Sebelum perkataan Hoa tertulis Tio Hujan tapi dicoret dan diganti itu. Bengkul si pemuda sampai terasa lemas membaca isi surat ini, tapi ia kuatkan hatinya hingga tak kentara oleh si kuasa rumah penginapan. Tanpa bersantap lagi dan pamitan terburu-buru ia menuju ke istal kuda. Kudanya masih bertambat di tempatnya, tetapi kuda yang dipakai Tio Hujan tak ada. Rupanya berani juga nyonya ini sekarang berkuda sendirian, pasti belum terlampau jauh. Ketika tiang yang telah nyemplak di atas sadel kudanya dan niat berlalu, si pelayan penginapan berlari-lari dengan membawa sebuah bungkusan cukup besar. Katanya bekal makanan yang dipesan sinyonya untuk pemuda itu dalam perjalanan. Hati tiang yang bersyukur dan sedikit terhibur. Ia terima bungkusan tersebut dan pernahkan di bebokong kuda, tak lupa ia memberikan persenan pada si pelayan yang berulang-ulang mengucapkan banyak terima. Kasih Dengan tenangkan hati si pemuda larikan kudanya meninggalkan rumah penginapan. Ia masih punya harapan untuk menyandak kuda sinyonya Tio Kuan serta jalan bersama lagi sambil mengantarkannya sampai di Lok Yang. Jalanan cukup ramai dengan orang lalu-lalang, namun tiang yang tak berniat kendorkan lari kudanya. Karena tergesa-gesa ini di pintu kota utara hampir saja kudanya menabrak seseorang yang kebetulan hendak memasuki kota Ciong Ciu. Orang itu meloncat ke samping dan berdiri tertegun karena saking kagetnya. Ia mengawasi ke arah si penunggang kuda dengan matanya yang selalu melirik ke atas sambil terbengong. Metu ini lebih banyak putihnya daripada bijinya yang hitam, lagi pula tampak kriep-kriep serta kuyu. Mukanya pucat dengan wajah menunjukkan kedugolan. Sekali lihat saja orang bisa tahu seperti seorang tolol-tololan. Mungkin seorang gelandangan yang agak kurang beres jalan pikirannya. Yang mengherankan cuma ia berpakaian ringkas seperti orang yang biasa berkelana. Lelaki tolol ini pun tadi berjalan cepat-cepat ketika hendak memasuki pintu kota, setengah berlari-lari. Maka tak heran ia hampir tertabrak kuda tiang-yang yang juga dipacu untuk keluar pintu kota. Si jago hanya sempat mengawasi orang itu sesaat. Ia anggukan kepalanya sedikit sebagai pernyataan maaf tanpa sampai mengucapkan sepatah katapun. Kemudian ia belokan kudanya dan mulai kedut lesnya kembali. Sebentar saja kuda itu telah membalak meninggalkan pintu kota dengan cepat, disaksikan oleh lelaki yang berwajah tolol-tololan itu dengan wajah masih terlongong-longong. Tiang-yang larikan terus kudanya tanpa menoleh. Dalam waktu singkat pintu kota Chiwong-Ciu telah ditinggalkan jauh di belakang. Arah tujuannya tetap ke utara, karena ia menduga tentu sinyonya akan memilih arah jalanan ini dalam mencapai tujuannya. Tetapi ia salah kira, setengah harian ia berkuda tak berhasil menemukan petunjuk-petunjuk yang menyatakan Tio Hujin mengambil arah jalanan ini. Bahkan tapak-tapak kaki kuda sendirian yang lewat saja tidak ada. Tanpa perdulikan waktu ia keperak terus kudanya. Sekali-kali di tengah jalan bila sedang lewat di perdesaan ia menanyakan kalau-kalau orang melihat seorang nyonya cantik menunggang kuda, tetapi semua jawabannya tidak pernah atau tidak tahu. Sampai tengah hari berlalu baru Tiang-yang rasakan perutnya lapar yang dari setadian belum diisi. Sambil jalankan kudanya perlahan ia tangsel perut dengan bekal yang dipesankan si nyonya. Isinya semacam bakpao yang tidak memakai isi dengan panggang babi dan beberapa buah bakcang beras. Mulutnya menggayam, pikirannya pun turut bekerja. Ia pikirkan hari itu yang syualan. Semua ini gara-gara bangun kesiangan, dari mulai terburu-buru berangkat hingga hampir-hampir menabrak orang di jalanan. Ia sampai-sampai tidak bisa berpikir. Aneh-aneh saja tingkah laku si nyonya Tiakoan itu demikian ia membatin. Saking gemesnya kalau nanti ketemu rasanya ia ingin mengitik-ngitiknya sampai puas, biar tahu rasa. Setelah cukup kenyang ia kembali larikan kudanya lagi sekencang-kencangnya bagaikan di buru setan. Menjelang sore hari ia telah memasuki kota Bianliok. Tetapi ia tak ingin menginap di sini. Tiang yang hanya singgah ke rumah makan yang merangkap penginapan sebentar. Ia pesan makanan dan minta kudanya dirawat. Selama waktunya menanti ia numpang mandi untuk tukar pakaiannya yang lepek karena keringat. Matahari masih bercahaya sedikit ketika si jago kedua meninggalkan kota tersebut dan menuju ke timur. Di tengah jalan ia kemalaman hingga terpaksa menginap di sebuah desa. Keesokan harinya ia meneruskan perjalanannya diburu oleh suara hati yang rusuh ini. Siangnya ia tiba pula di kota Kiamkok. Tapi bayangan orang yang dicari-carinya tak nampak juga jangankan tanda-tanda kehadirannya barang sekejap terdengar, meski secuil keterangan pun ia tak peroleh. Ubek-ubekan ia bertanya-tanya dan mencari di dalam kota dan di seputar luar kota, namun tetap ia tak mendapatkan hasil. Terpaksa malam itu tiang yang putuskan menginap di Kiamkiok. Siapa tahu ia kecepatan dan datang terlebih dahulu dari si nyonya yang lenceng dulu entah nyasar kemana. Malamnya ia menyelidiki lagi sekalian serep-serepi kabar mengenai kedatangan tamu di kota itu. Tetapi seorang nyonya tamu pun tak muncul di kota ini. Baru sekarang si pemuda putus asa. Ia harus memikirkan balik ke tempat kejadiannya yaitu dari kota Cilongciu semula dari mana lelakon ini berasal. Kalau ia mau menyelidiki sebenarnya ia harus menyelidiki dari sana sejak pertama demikian ia berpikir. Tersadar akan hal ini hatinya jadi was-was. Jangan-jangan begitu keluar dari penginapannya si nyonya kepergok gerombolan bajingan dari sentau yang terus menculiknya. Bukankah nyonya itu mengendarai kuda yang berasal dari goko mereka hingga mudah untuk dikenali? Maka ini malamnya si jago kedua tidur gelisah. Sebentar-sebentar ia terbangun serta terganggu oleh mimpi-mimpi buruk tentang si nyonya tikaan janda pujaannya. Jika tidak pintu kota sudah tertutup rasanya malam-malam itu juga ia ingin berangkat meninggalkan kota tersebut balik menuju Ciongciu. Dekat fajar si pemuda dibangunkan oleh suara lolongan anjing. Dengan perasaan masih kurang enak ia bereskan segala sesuatunya. Pak pagi buta ia telah meninggalkan pintu kota Kiamkiok bagian barat untuk kembali menyusuri jalanan yang baru kemarin dilaluinya. Tetapi dalam hatinya ia seperti tak percaya ia bakalan menemukan si nyonya tikaan dengan segera. Maka ia tak terlalu kencang larikan kudanya, melainkan kendaraan tunggangannya menirukan lari-lari anjing. Pada perasaannya ada sesuatu yang mengherankan dari si nyonya janda itu. Dia tak mau menyebutkan namanya yang sebenarnya ketika ditanya. Mengapa? Tentu ada apa-apa. Benar kemudian dia masih mau memberitahukan salah satu huruf namanya di surat, tetapi perkataan Hoa bisa juga berarti pertandaan seorang wanita. Kini si pemuda jadi menyerah pada kenyataan. Diam-diam ia mengutuk-ngutuk dalam batinnya. Ia pun memaki-maki yang ditujukan atas alamat yang kurang jelas serta entah karena persoalan apa dan tidak tahu mengapa. Hal ini adalah disebabkan ia telah jatuh cinta kepada nyonya janda itu bekas istri Tia Kuan Sityo yang telah almarhum itu. Sungguh hedan. Beberapa hari itu waktunya dibuang sia-sia hanya untuk mengejar-ngejar si nyonya yang tiba-tiba menghilang itu. Sekonyong-konyong saja ditinggalkan dari pandangan matanya, ia bisa tak tahan dan berusaha mati-matian memburunya. Ia bagaikan orang gila yang mencari-cari tanpa menghiraukan siang malam atau dirinya sendiri hanya untuk menemukan si jantung hatinya ini. Ia pun tak tahu mengapa ia sampai bisa tertaut hatinya kepada seorang wanita ini, lebih-lebih janda. Mengapa ia demikian memperhatikannya? Dan mengapa pula ia begitu menjaga keselamatannya? Apakah ia takut kehilangan dia? Padahal ia bisa mencari wanita lain yang mungkin lebih cantik beberapa kali lipat dari nyonya itu, bahkan masih perawan lagi. Sayang semuanya telah terlanjur. Hati ini telah keburu hangus. Atau gosong? Tapi justru disinilah letak rahasia kegaiban persona cinta. Kalau cinta bisa diuraikan dengan kata-kata namanya bukan cinta lagi. Itu omong kosong namanya. Sambil jalan begini si jago kedua mencoba memecahkan teka-teki yang selama ini mengaduk pikirannya. Tapi makin dipikirkan makin butek otaknya. Sinyonya tiakan seperti menyembunyikan sesuatu rahasia pada dirinya. Apa, ia tak tahu. Masa nama saja tak mau menyebutkan. Malu? Tak mungkin. Menjengkelkan. Kalau tak salah ia menyebutkan, apa, si hon jika tidak bohong. Jadi namanya Han Hoa. Ini menurut perkiraan. Apa itu? Benar. Demikian tiang yang jalan terus dengan pikiran yang kacau ini dan hati tambah risau. Siang hari ia sampai kembali di Bian Liu. Penasaran di sini ia putuskan lagi buat menginap semalaman. Seseorang sampai malamnya ia mencari berita tentang sinyonya tiakan itu, tetapi hasilnya nihil. Sepotong kabar pun tak ia dapatkan atau didengar. Ia hanya buang-buang waktu. Di sini pula ia memesan dua belah pisau belati pada seorang pandai besi terkenal yang sesudah jadi terus diselipkan pada kedua belah sepatunya. Uring-uringan keesokan paginya ia teruskan perjalanan. Ia kendaraan kudanya perlahan seperti orang berjalan. Suara ketoprakan kaki kudanya terdengar perlahan. Sejak meninggalkan kota Kiam Kiyo ia telah merasa seperti dibuntuti orang. Kemana saja ia pergi orang ini mengikutinya. Namun karena ada urusannya ia tak mau usilan. Tapi orang ini memusingkan juga. Kembali sekeluarnya dari Bian Liu pun terus menguntit. Apa ia mau tetap sama mengikuti dalam pencahariannya pada sinyonya tiyo? Ia jadi sebal-sebal geli. Dalam hatinya dongkol juga. Harus diberi hajaran. Si pemuda berpikir sesaat. Ia hentikan kudanya. Ketika melirik orang itu juga hentikan tunggangannya pula di suatu tempat yang teraling. Menunggu. Tiang yang jongakan kepalanya memandang kementari di atas yang gorem. Sejak dua hari telah turun hujan salju titik-titik hingga menutupi jalanan yang dilaluinya sewaktu ia mulai meninggalkan kota. Kiam kok. Karena diburu-buru hati yang panas ia tidak merasakannya atau sempat memperhatikan hal ini. Kini sesudah hatinya perlahan-lahan dingin kembali, baru ia rasakan kesejukan alam tersebut lagi. Si jago kedua jalankan pula tunggangannya, tetap perlahan serupa tadi. Orang yang menguntitnya ikut-ikutan pula mulai kendarakan tunggangannya. Bangsat pikir tiang yang. Tapi ia tak peduli dan teruskan langkah-langkah kudanya. Biar sampai tahan kapan boleh ikuti. Sengaja ia perlahankan jalannya karena di situ hanya terbentang alam bebas. Sesayut-sayut malah memandang hanya dataran-dataran dan tanah tinggi yang tertutup salju tanpa terdapat pohon-pohon. Hingga beberapa jauh orang itu masih tetap juga mengikuti. Menjemukan. Tiang yang biarkan terus orang ini bertingkah. Kembali kini beberapa ali telah dilalui keduanya. Beberapa kali pula sengaja tiang yang pura-pura hentikan tunggangannya dengan mendadak. Namun orang itu dengan alasan yang bermacam-macam pula disertai tingkah polah yang aneh-aneh dan menggelikan selalu menghentikan tunggangannya tepat pada saat si jago kedua berhenti tiba-tiba. Entah ia pura-pura mengusap tunggangannya atau memberinya makan serta membetulkan ladam atau pula mengikat buntelannya di pelana kuda, dan lain sebagainya. Hingga jarak mereka selalu tetap beberapa puluh tombak di belakang si jago tiang yang pei. Tetapi setiap si pemuda lanjutkan lagi perjalanannya, ia membiarkan dulu tiang yang jalan di muka beberapa saat untuk kemudian disusul pula dalam jarak yang sama. Maka pemuda itu tak pernah bisa menegasi pada si penguntit. Apalagi tunggangannya berwarna agak keputih duaan seperti warna salju yang menyelimuti permukaan bumi. Demikian kerusi penguntit mengikutinya terus tiang yang tak punya alasan buat datang menegur serta melabraknya. Ia biarkan lagi, masih tetap seperti semula. Satu li telah lewat pula. Terlalu, ketika si jago kedua melebarkan pandangannya meneliti di kejauhan hatinya jadi girang. Sebentar lagi kesabarannya tadi pasti terobati karena yang dilihat di depannya kini sebuah hutan. Mendadak ia bersuit nyaring, berbareng itu ia kaburkan tunggangannya ke arah muka sekena-kenanya. Sekejap saja ia telah mencongklang beberapa puluh tumbak di muka. Si penguntit kaget tak kepalang, ia tak mengira tiang yang bakal melakukan kira demikian. Cepat ia pun keperak tunggangannya untuk dipacu secepat-cepatnya. Kalau tidak ia bakal kehilangan bahan intayanya itu. Tetapi ia tetap masih kalah sebat. Di samping tunggangannya si pemuda lebih perkasa, si pemuda itu menang waktu beberapa saat. Maka betapa mencelosnya ia ketika melihat tiang yang mulai melalui jalanan di antara celah-celah hutan di depan dan menembusnya. Segera ia kedut les lebih cepat untuk memburunya agar tetap bisa membuntuti. Sebentar saja ia pun telah menyandak jalanan di mulut hutan serta menerobosinya. Sampai setengah panjangnya hutan kayu itu dilewati ia masih tak nampak juga bayang-bayang kuda tunggangan si pemuda di muka. Hatinya sibuk bukan main. Ia terus mengejar. Benar saja. Begitu mencapai dekat jalanan hendak menembus hutan itu keluar ia tak melihat lagi bayang-bayang orang yang diburuhnya itu dengan kudanya sekalian. Dari jalan lurus yang di mukanya pun tak nampak adanya penunggang kuda yang kabur. Sialan, ia mengeluh. Hatinya kecewa bukan main. Buruannya yang telah dikuntiknya dua hari siang dan malam kini lolos dalam sekejap saja. Ia hentikan kudanya di situ seketika. Apa mungkin si pemuda telah melewati jalanan yang agak menanjak di muka dan kini tengah menuruni jalan yang terus menuju ke kota itu? Kalau begitu cepat sekali larinya seng kuda. Atau jangan-jangan mungkin saja ia bersembunyi dalam hutan ini sengaja mengasih lewat ia berlalu lebih dahulu, baru nanti pemuda itu keluar lagi dan enak-enakan sendirian menunggang tanpa dikuntik. Mengingat sampai di situ, hal ini yang rada-rada masuk akal. Ia segera celingukan, kepalanya dikelilingkan keseputarnya. Hanya karena teraling oleh pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitarnya ia jadi tak melihat apa-apa. Bisa jadi pula waktu terburu-buru tadi ia sampai tak memperhatikan orang bersembunyi melenyap ke samping begitu masuk hutan sedang ia melewatinya begitu saja hingga sekarang si pemuda sesungguhnya berada nongkrong di bagian ujung sebelah sana hutan. Yang paling benar diperiksa dulu batinnya berkata. Cepat ia melompat turun dari tunggangannya. Baru saja ia niat memutar binatangnya dan menuntunya, ia mendengar suara orang berdehem-dehem diiringi kuda berbanger. Ia menoleh segera dengan gugup, dalam kagetnya ia sampai melepaskan cekalan pada les binatang tunggangannya. Tiang yang dengan masih tetap duduk di atas pelana kudanya muncul dari balik salah satu pohon di sebelah kiri dan dengan tenang ajukan kudanya perlahan sekali ke muka seperti disengaja menuju ke arahnya. Setiap ketukan suara kaki kudanya mengetuk pula membuat gelalisa hati orang yang bernyali kecil tiang yang hentikan kudanya tepat beberapa tindak di mukanya. Engkau mencari aku ia bertanya dengan suara dalam. Matu kedua orang bertemu dan saling bertatapan. Ketika tiang yang mengawasinya ia jadi tercengang karena titik matu itu adalah matu yang selalu melirik ke atas dan lebih banyak putihnya daripada hitamnya. Orang ini ternyata ialah si wajah tolol-tololan yang hampir saja ditabraknya dengan kudanya di pintu kota utara Ciuang Ciu. Namun wajah ini tidak terbengong lagi melainkan segera tertawa kesenangan serupa anak-anak. Euh, heuh, 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 hanya itu penyahutannya. Tiang yang nantikan sampai si wajah tolol itu hentikan tertawanya. Ia memperhatikan dengan seksama sekelebatan, orang ini tidak tolol sebenarnya. Hanya perbawaan dan wajahnya saja yang mirip orang yang kurang beres akalnya. Mengapa engkau mengikutiku terus sejak dari kiam kiok tanyanya setelah selang? Sesaat. Sejak dari Ciong Ciu orang itu membetulkan dengan wajah tampak membadut. Tersenyum dua sambil biji matanya yang hitam melirik ke atas. Jadi engkau pun akan mengikuti lagi aku kembali ke Ciong Ciu sekarang si jago kedua tersenyum pula. Yang ditanya mengangguk dengan wajah masih tetap seperti tadi. Kalau begitu mari kita berkendaraan sama-sama, menawari Tiang yang sambil kedut lesnya dua tindak ke muka. Baik ia menyaut. Si wajah tolol-tololan telah putar tubuhnya dan nyemplak naik ke atas binatang tunggangannya. Ketika Tiang yang memperhatikan ia hampir tertawa karena yang dinaiki olehnya adalah seekor keledai yang warna bulunya putih agak keabu-abuan. Dengan binatang lebih kecil ini engkau hendak menyusul mengejar lari kudaku ia tertawa. Ya orang itu menyahut tertawa pula. Kedua orang ini kemudian jalan bersama-sama. Mereka berendeng mengendarai tunggangannya masing-masing. Yang seorang berkuda yang tinggi besar, sebaliknya yang lain naik keledai yang agak pendek kecil. Namun mereka jalan senaknya. Ada urusan apa engkau nampaknya terburu-buru si wajah tolol menyelidik. Dan engkau balik bertanya Tiang yang. Seperti engkau sahutnya. Ya, aku pun seperti engkau jawab si jago kedua pula. Apa? Mencari seseorang? Siapa? Engkau mencari seseorang pula kembali Tiang yang balik bertanya. Ya, siapa yang engkau cari orang itu menganggukan kepala. Tiang yang berdiam diri, ia tak ingin memberikan penyahutannya. Tunggangan mereka tetap jalan seperti semula. Siapa sebenarnya yang sedang engkau cari itu? Kita sedang jalan sama-sama satu tujuan. Aku pun diupah untuk mencari orang guna menyampaikan beritanya. Mungkin dengan saling tukar keterangan kita bisa saling bantu pula. Aku pun mau menolongmu memberikan beritanya yang ku dapat kepadamu karena itulah pekerjaanku. Si wajah tolol masih terus membujuk. Tiang yang menoleh, ia tak menduga orang yang nampaknya kuyuh dan matanya selalu kriep-kriep ini bisa sepandai itu bicara. Berita apa hati-hati agar tak kena pancingan ia mendahului. Berita mencari seseorang. Siapa? Siapa yang kau cari? Seorang pendekar, Tiang yang mengalah. Dari mana? Partai ketonggeng cabang utara, namanya? Tengbun Ciet. Em, orang itu angguk-anggukan kepalanya. Nama tak asing lagi bagimu bukan Tiang yang bertanya. Ya, ia tinggal di utara. Hanya sayang aku lebih banyak berkelana di sebelah selatan. Si jago kedua sadar orang ini licin sekali, lebih cerdik dari yang ia kira. Sekarang ia malas untuk bercakap-cakap dengannya, ia pun tak ingin lagi bertanya-tanya. Maka ia kendaraan terus kudanya tanpa menanggapi pula pernyataan orang. Agaknya orang itu pun merasa cepat ia mengalihkan perhatiannya. Dengan berkendaraan macam begini kita tak akan sampai-sampai, katanya. Biar, menyahut Tiang yang. Jadi kapan engkau ingin sampai sesukaku? Kalau begitu engkau ingin kemalaman di perjalanan sebelum masuk Ciong Ciu? Ia menegaskan. Engkau toh tidak akan keberatan menemani aku semalaman bukan balas bertanya kembali si jago kedua. Atas jawaban ini yang ditanya hanya menyengir sambil tersenyum ke telol-telolan. Kemudian mereka membisu dalam perjalanan selanjutnya. Sesekali si wajah Dogol mencoba bertanya-tanya, namun akhirnya ia segan sendiri karena jawaban pemuda itu hanya singkat-singkat. Benar saja tak sampai setengah perjalanan ke Ciong Ciu mereka kemalaman di tengah jalan. Tapi Tiang yang tak menghiraukan dan segera mengatur barang-barang buntelannya buat menggelar tempat tidur. Demikian pula kawan perjalanannya. Orang ini ternyata lebih teliti dari si pemuda, ia telah berhasil mengumpulkan bekas kayu-kayu kering yang berserakan dan membuat api unggun untuk memanaskan tubuh mereka. Kedua orang tidur sambil mengelilingi api unggun ini. Sambil sebentar-sebentar tangannya memasukkan kayu-kayu kecil agar nyala api tetap, si wajah Tolol-Tololan duduk menghadapi api. Engkau telah bohong padaku, katanya pada Tiang Yang dengan mati yang lebih banyak putihnya itu diawaskan kepada wajah si jago Tiang Yang Pei. Dalam hal apa balas si jago kedua membulak-balikan tangannya ke atas api di dekatnya. Katanya engkau cari orang tergesa-gesa, kemudian engkau ternyata sengaja jalan bersamaku lambat-lambat. Apakah aku pernah mengatakan begitu? Bagaimana orang itu seperti bingung akan ucapan si pemuda. Bahwa aku tergesa-gesa Tiang Yang mulai rasakan tangannya hangat. Ehu, ya tidak. Kalau tidak ya sudah, ia tersenyum. Tetapi engkau katanya hendak mencari seseorang. Sekarang tidak lagi, si jago kedua menarik tangannya dan meremas-remas jari-jarinya. Engkau tidak mencari seorang nyonya? Oh-oh-oh Tiang Yang mengeluarkan suara desis dari mulut. Seorang nyonya bekas istri pembesar yang selalu naik kereta kuda bersama kusir tuanya. Hati Tiang Yang berdegup. Namun sebisa-bisanya ia menahan deburan jantungnya yang mulai memukul. Tidak, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Tetapi aku masih punya sebuah cerita menarik untuk engkau dengar. Ceritakan saja si pemuda menjawab adem. Beberapa hari yang lalu di sebuah rumah penginapan dalam kota Sengtau gempar karena terjadi pembunuhan atas diri kasirnya di sana ia mulai menutur. Tunggu, rumah penginapan yang mana dulu pura-pura Tiang Yang bertanya. Rumah penginapannya yelong dekat pintu kota utara. Melihat si pemuda terdiam, wajah yang tolol-tololan ini melanjutkan. Hanya pembunuhan itu rada aneh terjadinya. Siapa yang membunuh mana ada yang tahu. Bagaimana pembunuhan itu terjadi? Setelah lama dicari-cari tak ketemu baru ketahuan bahwa kasir itu telah mati terbunuh dan mayatnya dibelesekan ke bawah kolong pembaringan di kamar tempat pelayan-pelayan tidur. Matthew yang banyak putihnya itu kembali mengawasi kewajahnya bagaikan Matthew orang biasa yang sedang menatap tajam. Hati si jago kedua tergetar, namun ia tak terpengaruh akan cerita si wajah tolol-tololan ini. Ia pun tak mengentarakan perubahan wajahnya, malah bertanya-tanya biasa seperti orang yang tidak tahu saja sikapnya. Lalu mengapa mereka bisa menemukan mayat itu? Baru dua hari kemudian tercium bau bacin dari kamar pelayan di belakang itu, menjawab orang untuk meneruskan ceritanya. Bau itu demikian santer datangnya dari belakang hingga mengalahkan masakan yang sedang diolah mirip bau mayat yang telah nuah. Mau tak mau tiang yang jadi tertawa mendengar ceritanya yang agak lucu ini baginya. Tetapi si tukang cerita tak menghiraukan dan terus melanjutkan. Maka beramai-ramai orang mencarinya dan baru ketahuan kalau si kasir telah modar dan mayatnya itu yang berada dalam kolong pembaringan yang rupanya telah beberapa hari dibelesakan oleh si pembunuh. Apakah engkau tahu oleh sebab apa ia sampai terbunuh? Mereka seorang pun tak ada yang tahu mengapa si kasir bisa dibinasakan karena kepandainya cukup berarti. Hal ini adalah disebabkan mayat itu telah demikian membusuk dan mulai berair. Menurut aku ia tidak dibunuh oleh senjata tajam melainkan kena totokan tiam hoat di jalan darah kematiannya karena tak ada tanda-tanda darah di sekitar situ, ia melirik kepada si pemuda. Hebat puji si jago kedua dalam batinnya atas pandangan mata orang yang berwajah tolol-tololan ini yang sedikit demi sedikit mulai menyingkap sendiri asal-usul dirinya. Orang ini pasti banyak hubungannya dengan orang-orang jahat yang di rumah penginapan tersebut. Kalau menurut penglihatan, pembunuhnya itu pasti seorang yang lihai sekali yang dalam beberapa jurus telah berhasil merobohkan si kasir. Karena jika jago-jago kebanyakan saja atau bangsa keroco pasti bukan tandingannya, ia yang telah cukup lama malang melintang di kalangan orang-orang gagah, orang-orang jahat, dan hanya satu jurus membetulkan tiang yang dalam hatinya. Namun ia tak sempat merenung lama-lama, perkataan yang kemudian keluar betul-betul menyentuh dasar lubuk hatinya. Maka aku heran mengapa engkau sekarang tidak sedang mencari-cari sinyonya bersama kusir keretanya itu katamu sudut matanya ditujukan ke wajah si pemuda. Mengapa terkejut tiang yang bertanya? Sebab kejadian itu berturut-turut dengan saat pada sejak sinyonya bekas istri tiakan berangkat bersama keretanya yang ternyata kemudian menghilang untuk selama-lamanya. Keretanya diketemukan di luar kota sebelah barat utara, sedang kedua orang baik si kusir maupun si nyonya tak nampak lagi bayang-bayangnya. Tetapi yang mengejutkan berturut-turut mereka menemukan mayat-mayat dari pelayan dan dua orang yang biasa. Membantu-bantu di rumah penginapannya, kembali orang itu melerokan matanya pada si jago kedua. Itulah bajingan-bajangan si yeko, goko dan lioko yang telah ia binasakan satu persatu berturut-turut, tiang yang tertawa dalam hati. Dan ini pembunuhnya di hadapanmu ia memaki tanpa keluar suara sepatah katapun. Kusir kereta sinyonya pasti seorang yang lihai juga. Meskipun mungkin ada yang membantunya setidak-tidaknya ia telah membinasakan salah seorang di antaranya. Atau kemungkinan kedua-duanya bergabung bantu-membantu untuk menghabiskan mereka bertiga, ia terhenti sebentar. Ada juga kemungkinan lain pembantu itu menolong setelah kereta terguling kemudian membinasakan si pelayan, cuma mengapa mereka mati di tempat yang berlainan? Bukan begitu, yang membinasakan mereka semua hanyalah aku seorang. Kusir itu tak bisa silat apa-apa bahkan sekarang telah mati terbunuh pula, lagi-lagi si jago kedua mengoreksi perkataannya untuk dirinya sendiri. Mendadak ia melihat metu orang mencilak ke atas hingga lebih banyak putihnya yang terlihat dan seakan-akan bulatan hitamnya akan terbalik yang berarti akan habislah riwayat orang ini. Namun hitam metu itu tidak terbalik juga, melainkan tetap tergantung di kelopak atasnya seperti sebuah bulan sabit. Wajahnya terbengong sesaat dengan air liur yang mulai meleleh dari mulutnya yang membuka. Tetapi hanya sebentar ia berbuat begini, kemudian sesudah mengedip-ngedip beberapa kali metu itu kembali biasa dengan menggambarkan wajah yang telol-telolan. Tidak salah, pasti bajingan itu yang berbuat tiba-tiba ia berseru sambil menumbuk pahanya. Apakah kata tiang yang pun berkata dengan kaget? Coba siapa kau kira yang melakukan semuanya itu? Orang itu menoleh dengan wajah memancarkan kebuasan dari sepasang matanya yang lebih banyak putihnya ini mirip metu binatang buas. Apakah aku telah berbuat kesalahan padamu si jago kedua mengkeretkan badannya ke belakang wajah dogol itu menatap dengan tajam ke arahnya sampai si pemuda bergidik. Tidak ia menyahut tenang. Boleh aku lihat senjatamu yang tergemblok di belakang punggungmu? Tiang yang menyurutkan badannya ke belakang setindak di atas alas selimut buat tidurnya itu, wajahnya menampakkan sinar ragu-ragu. Ini hanya pedang kayu, takut-takut ia berkata. Boleh aku lihat? Dan dipakai buat hiasan saja, boleh orang itu mengangguk. Tiang yang menganggutkan kepalanya. Perlahan-lahan ia loloskan senjatanya dan dengan kedua tangannya mengangsurkan kepada si wajah tolol-tololan. Orang ini menyambuti dengan ngapah. Ketika ia mencabut sedikit dan mengetahui isinya, wajahnya berubah seperti kecewa. Namun ia terus mengakhiri mencabut sampai seluruhnya keluar dari serangkanya. Jadi selama ini engkau tak pernah membawa senjata yang sesungguhnya ia bertanya dengan ada heran. Si jago kedua menggeleng. Wajah itu dengan sungguh-sungguh memperhatikan ke arah senjata yang sedang dipegangnya. Memang sebuah pedang dari kayu, hanya buatannya halus sekali hingga amat bagus dilihat. Sesaat di sinar nyala api yang berkelebat-kelebat wajahnya sebentar berubah gelap sebentar berganti pucat. Agaknya ia sudah hendak memutuskan berbuat sesuatu, namun masih bimbang-bimbang. Tetapi ketika ia berpaling dan melihat wajah tiang yang yang tengah mengawasi ke arah dirinya dengan menyunggingkan sebuah senyuman misterius, mukanya tak sangsi lagi. Hati-hati ia kembalikan barang orang pada si pemuda yang ulurkan tangannya dengan hikmat bagaikan tengah menyambuti sebuah barang pusaka. Tiang yang letakkan pedang kayunya itu di sisi tubuhnya. Pasti orang pandai yang membuatnya dan memberikan padamu, katanya. Ya sahut si pemuda berseri-seri. Pemberian yang sangat berarti dan bagiku mendalam dari seseorang. Siapa? Gurumu. Tiang yang cuma manggut dan tak menjawab. Sebagai orang yang biasa berkelana di kalangan Kang Ousi Wajah Tolol pun tahu dan tak mendesak lagi dengan pertanyaan-pertanyaannya. Menanyakan siapa guru seseorang kadang-kadang dianggap keterlaluan dan tercelah oleh pihak-pihak tertentu, maka jika tak perlu sekali kalangan persilatan jarang sekali menyebutkan siapa gurunya karena dikhawatirkan bisa memalukan nama perguruannya sendiri. Kini orang itu pun sudah terdiam bicara dan hanya matanya yang masih ditujukan pada nyala api di depannya yang mulai mereduk. Mari kita tidur, biarkan api itu akan mati dengan sendirinya. Ia mengajak si pemuda yang telah merebahkan badannya selonjor sambil menebarkan selimutnya ke kaki. Hati-hati, di sini sering banyak binatang-binatang ganas berkeliaran. Ia menambah dengan kata-kata perlahan seakan berbisik dan merapatkan selimutnya ke seluruh badannya. Siapa nama muti yang yang balas bertanya sambil membalikan badannya ke samping. Mantelnya dikerbongkan untuk menutupi bagian atas tubuhnya saja. Lang Tianping, jawab yang ditanya. Lang Tianping berpikir si jago kedua sambil memejamkan matanya. Kalau tak salah ia pernah mendengar nama ini. Nama seorang tokoh di kalangan Bulim, Rimba Hijau, yang cukup terkenal. Oh ya, sekarang ia baru ingat. Tak salah lagi ia adalah seorang begal kenamaan yang pernah dimalui di bagian belahan bumi, maksudnya mengatakan daerah Tiongkok, sebelah barat. Hanya jika menilik orangnya agak menyangsikan. Apakah benar dia? Orang itu berusia antara tiga puluhan lebih, sedangkan seharusnya paling tidak begal itu sekarang umurnya sudah mendekati lima puluh tahun. Dan yang mengherankan orang berwajah halus bahkan seperti orang otak-otakan, bukannya bengis seperti yang dibayangkan kebanyakan. Kemudian, tiang yang tak ingin meneruskan lamunan. Ia hanya mencoba memasang telinga sambil beristirahat, suatu kebiasaan berjaga-jaga dalam tidurnya. Entah berapa lama si jago kedua telah berbaring, ia hanya mendengarkan kesunyian dan suara letikan api yang mulai padam. Dalam lapat-lapat antara tidur dari terjaga, telinganya yang tajam terlatih mendengarkan suara orang berkersek. Tak salah si wajah dogol yang bangun bangkit, kemudian dengan berindap-indap jalan jongkok beringsut-ingsut menghampiri dirinya. Baru saja tiang yang berpikir hendak bertindak bagaimana, lebih cepat dari yang ia duga tahu-tahu punggungnya telah ditutup di jalan darah gagunya. Si jago kedua jadi mendeluh mengetahui bakal dibokong dengan kera demikian. Baru ia hendak kerahkan tenaga dalamnya buat melancarkan jalan darahnya yang tertutup, tangan orang itu dengan gapah telah menutup beberapa jalan darahnya lagi di sekujur tubuh dengan tubuh mebelakangi yang menyerang tersebut, antara lain di jalan darah pules agar tertidur. Namun karena bersamaan waktunya dengan tiang yang mengerahkan tenaganya, aliran darahnya jadi bergolak hingga menggempur bagian-bagian yang tertotok barusan. Sekejap saja semuanya berjalan lancar kembali di bagian yang terlanggar jalan tenaga dalamnya, tetapi tiang yang tetap pura-pura tertidur pules. Diam-diam dalam hatinya jadi geli, dulu ia melakukan hal yang sama dengan si pelayan di rumah penginapan sentau, kini ia diperlakukan begitu pula oleh orangnya dari komplotan penjahat tersebut. Segera ia mendengar si pembokong menggeledah barang-barangnya. Persis di samping telinganya orang itu membuka buntelan pakaiannya. Setelah mencari-cari sesuatu yang tidak ia pahami, orang ini merapihkan buntelannya kembali dan meletakkan di tempatnya semula. Kemudian ia rasakan orang menggerakkan tangannya buat membebaskan semua totokan di tubuhnya yang sebenarnya telah bebas dari tadi dikarena tak mempanbaginya. Akhirnya dengan beringsut-ingsut lagi orang kembali ke tempat asalnya. Secepat kilat tiang yang miringkan kepalanya untuk mengintip gerakannya, benar saja ia sekilas melihat si wajah tolol-tololan jalan membelakangi sambil jongkok menuju ke alas di mana ia tidur. Di tangannya ia menggenggam sebuah bajunya yang diambil dari buntelannya, entah apa maksudnya. Kemudian dengan hati-hati ia simpan baju si pemuda dalam gulungan buntelannya yang dipakai sebagai bantal. Ketika ia merebahkan kembali badannya di alas tidurnya, tiang yang telah gulingkan kembali pula kepalanya dan tidur dengan tubuh miring. Dalam hatinya tak habis mengerti mengapa orang mencuri sebuah bajunya. Apakah ia sendiri tidak mempunyai pakaian? Atau memang ini karena otaknya yang tolol-tololan? Mending kalau ia mengambil bajunya yang masih baru, tapi ini justru mencuri yang telah kumal, lagi pula kotor dan belum dicuci. Dalam tidurnya tiang yang jadi geleng-geleng kepala keheranan. Bangsat langtian ping ini memang luar biasa sepak terjangnya ia mencaci sendirian dalam mimpi. Karena pikirannya telah lega tiang yang segera jatuh teridur. Ketika keesokan harinya terbangun ia mendapatkan suasana alam yang masih sunyi sepi. Hari telah lama fajar dan samar-samar mulai terang tanah. Si jago kedua mendengarkan suara napasnya yang teratur dari si wajah tolol-tololan. Ia berbalik untuk melihat, orang masih tertidur nyenyak terlentang dengan menengadahkan wajahnya ke langit. Ia jadi tersenyum, tiang yang tahu napas yang teratur itu pertanda luakangnya yang telah mencapai ketingkat kesempurnaan. Lalu ia layangkan kembali pandangan ke alam sekitarnya. Kekhawatiran akan adanya binatang-binatang ganas menurut si dogol tak terbukti. Tiang yang coba pejamkan matanya sesaat dengan tangan bersedekap di atas dada, tetapi ia tak dapat tertidur lagi. Setelah menguap beberapa kali ia bangkit. Perlahan-lahan ia bereskan barang-barangnya. Waktu ia selesai ternyata si pencuri bajunya semalam pun telah bangun duduk. Ia mengawasi tingkah pola si pemuda penuh perhatian. Ketika kemudian tiang yang berdiri, sambil menggeliat ia pun bangkit dengan mengeluarkan bunyi tulang ulang berkeretekan. Sigap sekali ia telah bereskan selimut dan alas tidurnya semalam. Waktu si pemuda menuntun kudanya, ia pun terus menghampiri pada keledai tunggangannya. Tanpa sungkan-sungkan ia telah lebih dahulu nyemplak ke atas sadel tunggangannya. Ia jepit perut keledainya dengan kedua dengkulnya hingga binatang itu melejit ke muka. Maafkan aku jalan lebih dahulu, biarlah engkau berlambat-lambat di perjalanannya melambaikan tangan. Sepagi ini engkau telah terburu-buru sekali, tidak sudikah engkau seperjalanan lagi dengan aku tiang yang bertanya sambil naik ke atas sadel kudanya. Si wajah tolol-tololan hentikan tunggangannya dan menoleh. Tidak usah, aku khawatir hanya akan mengganggu kesenanganmu saja nanti. Hati-hati di jalan, sampai ketemu segera ia larikan pula keledainya ke arah selatan. Tidak inginkah hengka sebuah bajuku lagi yang baru berserusi jago kedua ke muka. Orang yang melajukan tunggangannya yang mulai lari kencang itu berpaling, wajah tolol-tololannya buat sesaat mendelong mengawasi ke arah belakang. Lalu tersenyum mereka menjadi sebuah tertawa yang berarti. Tapi jarak mereka telah makin jauh hingga ia tidak memberikan penyahutan apa-apa dan hanya memalingkan kembali kepalanya ke depan. Tiang yang tertawa, ia kedut les kudanya yang segera mencongklang dengan perlahan, sekejap saja keledai si tolol yang membedal di muka tak kelihatan lagi bayang-bayangnya setelah melenyap menjadi sebuah titik. Pendekar perut buncit. Demikianlah kini Tiang yang berkuda kembali seorang diri. Ia tidak terlalu kesusu maka ia kendaraan kudanya sesukanya. Ketika matahari mulai meninggi ia singgah di sebuah desa untuk tangsel perut. Sepanjang jalan tadi ia tak sempat berpikir, mendadak setelah berhenti ia rubah pikirannya. Ketika selesai istirahat sebentar dan makan cukup selanjutnya ia balapkan kudanya terus. Beberapa waktu ia bedal kudanya, benar saja cepat ia hampir mencapai kota Cheong Chew di mana ia kehilangan Tio Hu Jin. Ia tahu sekarang ia hanya tinggal beberapa alih saja jaraknya dari pintu kota Cheong Chew. Baru saja ia niat mempercepat lagi lari kudanya, mendadak dari mukanya ia mendengar suara ribut-ribut dari sekawanan anjing yang berlari-lari sambil menyalak-nyalak. Tiang yang perlahankan lari kudanya, untuk memperhatikan. Lapat-lapat dari jauh kelihatan gerombolan anjing itu lari mendatangi. Tak salah lagi arahnya menghampiri kepadanya yang masih asik menanti di atas sadel kuda. Ketika telah tegas dan diperhatikan sungguh tak alang kepalang kejutnya semangat si jago kedua hingga hatinya turut bergetar. Karena apa yang ia lihat adalah sekawanan. Serigala. Jumlahnya belasan ekor dengan tubuh yang tegap-tegap besar. Yang lari paling memuka di mulutnya seperti membawa apa-apa seperti sehelai kain, agaknya ini yang merupakan pemimpinnya. Dilihat dari gelagatnya kawanan Serigala itu memang bermaksud memburu ke arahnya. Tiang yang tak sempat berpikir lama-lama, sebentar saja kawanan binatang itu telah sampai di hadapannya. Untuk tercengangnya ia lihat apa yang dibawa dalam mulut Serigala yang lari terdepan yang disangkanya kain adalah bekas bajunya sendiri yang dicuri oleh si wajah tolol-tololan semalam. Entah bagaimana pakaian itu sampai bisa terjatuh dalam kawanan Serigala tersebut. Jangan-jangan orangnya pun telah jadi santapan binatang-binatang pemakan bangkai ini. Tapi hanya sekejap si jago kedua bisa memperhatikan. Binatang yang paling memuka itu telah melepaskan baju yang digogongnya secara tiba-tiba meloncat menerjang ke arahnya dan sambil menyalak hebat. Arahnya adalah samping dengan sasaran tujuan seperti kebiasaan naluri hewan yaitu pada loher orang namun karena terlalu tinggi tubuhnya telah melorot kembali tanpa mendapat hasil yang diharapkan. Dalam tubuhnya merosot turun itu mulutnya masih mencoba untuk menggigit apa yang dikenainya pada bahu lengan atau jari-jari tangan kiri tiang yang yang agak di bawah. Untung ia keburu menarik tangannya ini. Hingga terluput dari serangan pertama yang juga akan merupakan serangan terakhir dari pemimpin Serigala ini. Kagetnya tiang yang tak terkira, ia tak menyangka akan menghadapi lawan yang begini. Dalam kagetnya ini hawa murni di tubuhnya bergolak, tanpa dipikir lagi tangannya telah diangkat ke atas dan menghantam dalam jurus penutup dari pukulan lohan Capsaci yang kebatok kepala binatang buas itu. Hanya dengan mengeluarkan suara menguik satu kali kepala Serigala itu pecah dan nyawanya segera putus setelah berkelojot-kelojotan sebentar. Di saat itu kuda tunggangannya mengeluarkan suara yang nyaring tinggi, ketika diperhatikan ternyata ia telah terkepung oleh kawanan Serigala tersebut. Tadi sewaktu terjangan yang pertama kuda itu telah meringkik namun tak sekeras ini. Kini olahnya bahkan makin menjadi-jadi, sambil teruskan memperdengarkan bunyi-bunyian suara ringkikannya, kaki-kaki depannya menendang-nendang ke arah Serigala yang mencoba menyerangnya. Demikian pula kaki-kaki belakangnya menyepak pada hewan liar yang dari datang belakang. Satu kali seekor Serigala yang di depan melompat untuk menerkam lehernya, buat menghindarkan bahaya ini kuda tiang yang naik tinggi-tinggi dengan mempergunakan kaki belakangnya bertahan dan sambil turun kaki-kakinya berusaha menginjak-injak binatang-binatang yang berada di bawahnya. Seekor Serigala itu tubuhnya ada yang terpukul hentakan kaki kudanya dan terguling-guling mundur sambil melengking berkuing-kuing. Tetapi biar bagaimana kuda tiang yang kalah gesit dibandingkan gerakan binatang-binatang buas ini yang telah terlatih untuk berkelahi. Beberapa ekor Serigala dari belakang dengan sebat telah menerjang untuk dapat menggigit paha-paha seng kuda. Meskipun serangan-serangan itu dapat dihalau mundur dengan sepakan berturut-turut yang keras, tak urung salah seekor dari Serigala yang nekat tersebut berhasil menancapkan giginya sekali ke paha kanannya. Kuda tiang yang makin gila menghentak-hentakan kaki kakinya. Terakhir tubuhnya pun berjingkrak-jingkrak buat mengenyahkan terangsukan musuh-musuhnya dan menahan kesakitan karena seekor dari sekawanan Serigala ini berhasil pula menggigit salah satu kakinya hingga mengucurkan darah. Mendadak kuda itu bersuara hebat kembali dan berdongkrak buat melontarkan penunggangnya dari atas punggungnya sewaktu salah seekor Serigala berhasil menubruk tubuhnya dari samping. Namun seng majikan pun telah berhasil menggunakan kesempatan yang sedetik itu dan selamat jatuh ke atas tanah beberapa tumbak dari kudanya. Tiang yang yang sejak pertama terumbang ambing beberapa saat oleh kudanya tak sempat untuk melancarkan serangan-serangan yang dipikirkannya. Kini tiba-tiba kudanya berjingkrak melemparkan dirinya, ia gunakan tenaga lentingan itu mencelat dari sadelnya ke arah belakang. Ketika kakinya hingga di atas bumi yang diliputi salju ini ia telah bebas berada di luar lingkaran kepungan kawanan Serigala itu yang hendak mengeroyuknya. Mengetahui penunggangnya lolos ke arah sana beberapa ekor Serigala tersebut justru memburu buat merobek-robek tubuh orang agaknya. Tetapi Tiang yang yang telah bersedia segera turun tangan. Ia mencabut kedua pisau belatinya yang diselitkan di pinggir sepatu dan melemparkannya berturut-turut dengan kedua tangan kanan kirinya pada dua ekor binatang yang lari menerjang terdepan. Sambil mengeluarkan lolongan kedua Serigala itu terkapar rebah binasa. Yang seekor terkena tepat pada metu kanannya dan yang lain menancap pada lehernya. Saking kerasnya tenaga lemparannya kedua pisau ini ambles sampai ke hulunya hingga hanya gagang-gagangnya saja yang terlihat. Tak mau kalah di rangsek Tiang yang mendahului lari ke muka untuk mendapatkan pisaunya kembali. Bertepatan itu seekor Serigala datang melompat. Si jago kedua angkat kakinya menendang, tubuh hewan itu melayang dan jatuh terbanting tetapi tidak mati. Serigala ini masih bisa bangun berdiri dan maju lagi merangsek ke muka meskipun jalan terpincang-pincang di belakang teman-temannya yang sekarang telah mendahului. Berbareng itu dua ekor Serigala yang terdekat telah lompat menerkam ke arahnya. Apa boleh buat Tiang yang terpaksa angkat tanggannya menahan? Hampir saja jari-jari tangan kanannya ini berkenalan dengan gigi-gigi yang tajam si Serigala, namun gesit sekali begitu merasa jarinya menyentuh taring yang tajam Tiang yang membersutkan tangannya hingga kini dengan tepat tangannya menyergap leher seng hewan liar tersebut. Ia tak sempat lagi untuk menjekitnya, melainkan tahu-tahu tangan kirinya telah terangkat naik. Tanpa menyianyakan kesempatan dengan jari-jari tangan kanannya mencangkrem leher seng Serigala, kepelan kirinya digunakan buat menghantam tulang tengkora kepalanya. Bagian ini adalah yang terlemah dan binatang tersebut seperti juga tikus pada bagian moncongnya apabila terpukul bisa mati. Maka segera Serigala itu terbinasa sampai mati matanya seakan-akan melotot keluar dikarenakan kerasnya pukulan Tiang Yang. Dari mulutnya meleleh mengeluarkan liur dan darah-darah yang berlendir. Tetapi hampir bersamaan Serigala kedua yang di depan telah berhasil melompatinya dan merobokkan lengan baju tangan kirinya ini. Beruntung Tiang Yang tak terlukakan, hanya lengan baju itu yang terkoyak hancur. Sambil angkat tubuh binatang yang terbinasa di tangannya serta melemparkan sekuat tenaga ke samping, tangan kanan si jago kedua telah digunakan untuk meninju Serigala yang barusan hampir berhasil melukainya. Dengan mengeluarkan suara berdebuk tubuhnya terlempar. Namun begitu jatuh menyentuh bumi binatang ini bangun lagi dan dengan beringas tetap memburu ke arahnya. Agaknya tubuh Serigala ini tahan pukulan si pemuda. Pada waktu itu Tiang Yang telah kerahkan tenaga dalamnya dan menghantam dengan pukulan pembelah bumi dan penghancur gunung kepada Serigala ketiga yang menerjang sampai. Hanya mengeluarkan suara ngek moncong hewan ini jadi hancur bahkan beberapa giginya rompal serta munkrat bersama-sama darah segar yang memancur dari mulutnya. Tubuhnya segera terbanting dan hanya berkelejet sebentar sebelum meregang nyawa. Dalam pertempuran yang segeberakan itu si jago kedua sempat menyapukan pandangan kesekelilingnya, hanya sekilas memandang ia telah dapat menentukan kedudukan. Dan keadaannya jumlah kawanan Serigala yang masih akan mengeroyuknya antara sekitar 6-7 ekor, sedang yang ekor masih mengepung kudanya 2 ekor di depan dan 2 ekor di belakang. Tetapi tak perlu dikhawatirkan lagi karena dengan kaki-kakinya yang kukuh kuda ini masih bisa bertahan serta mungkin menghalau setiap serangan yang datang dari Serigala-Serigala yang nekat menerkam. Dalam saat melamun ini Serigala tadi yang kena tinjunya telah datang kembali dan menubruk kepadanya. Tiang yang angkat kaki kirinya, dengan telak rusuk binatang itu tersepak hingga terlempar beberapa tindak sambil mendeprok berkuing-kuing. Bersamaan kedua tangan Tiang yang berhasil menangkap sepasang kaki depan seekor Serigala lain yang merangsang padanya untuk mencoba menggigit leharnya. Dengan menggunakan binatang ini Tiang yang membubat-babetkan tubuhnya ke arah teman-teman Serigala yang hendak merangsaknya hingga mereka tersurut mundur setiap kena samperan atau pukulan tubuh Serigala yang diayunkan tersebut. Tetapi meskipun binatang itu tak bisa melepaskan diri dari genggaman si pemuda yang keras bagaikan jepit besi, kepalanya masih tetap bebas. Kepala ini dijulur-julurkan dan merontak-rontak ke kiri kanan untuk merontoknya atau berusaha menggigit bagian apa saja yang mungkin dikenai dari diri Tiang yang menggunakan kesempatan ketika para Serigala terhalau pontang-panting setiap ada senggang si jago kedua angkat salah satu tangannya buat menampar mulut binatang yang berada dalam cangkermannya. Sekejap saja beberapa kali mulut Serigala itu telah tertampar hingga mencucurkan darah yang berketes-ketes jatuh ke salju yang menyelimut di tanah di bawahnya. Tetesan merah itu bagaikan membuat hiasan berkembang-kembang di atas salas yang berwarna putih meletak. Kembali Tiang yang membulang-balingkan tubuh binatang ini ke arah Serigala-Serigala yang mencoba menerjang lagi padanya. Saking kerasnya sampai-sampai tulang Serigala yang naas ini mengeluarkan bunyi berkeretakan. Bahkan sendi dua tulang kaki mukanya seakan-akan telah terlepas dari tubuhnya. Terakhir ia putarkan tubuhnya dalam usaha menerjang ke arah kawanan Serigala itu guna mendapatkan kembali senjata tajamnya. Dua kali ia membanting tubuh ini hingga rasanya seluruh tulang belulang binatang sial itu remukertak. Karena hampir setengah mati dibuat senjata oleh si pemuda tubuh tersebut tak berdaya lagi. Kepalanya terkulai seakan-akan lemas, matanya melotot sedang dari mulutnya masih menetes darah yang mulai mengental. Ketika Tiang yang sampai ke tempat bangkai Serigala yang dicarinya dan kakinya menginjak salah seekor di antaranya, kedua tangannya kemudian menyanggak tubuh binatang yang telah teletel ini pada keempat kakinya. Ia segera angkat tinggi-tinggi seng Serigala yang sekarat dan dilemparkan ke arah empat ekor Serigala yang masih mengepung kudanya. Secepat kilat ia berdongko untuk mencabut kedua belatinya. Pada saat yang sama ini seekor Serigala melompat menerkam padanya. Sambil gigit bibir dan berdiri tegak tangannya turut terayun dan bekerja. Dengan mengeluarkan lengkingan hebat tubuh Serigala ini terobek di bagian dada. Darah semburat keluar memancur dari bekas lubang sayatan pisau belatinya. Darah segar berwarna merah yang menyembur ini akan mengasihkan dilihat bagi orang yang berjuwa sadis. Tiang yang sendiri sampai tergugah semangat bertempurnya melihat hasil serangannya dan bersiap-siap dengan kedua belah tangannya yang masing-masing menggenggam sebilah pisau tajam yang luar biasa. Namun untuk sesaat kawanan Serigala yang terdepan itu terkesiap agak jari kepada si pemuda menyaksikan tubuh temannya tadi yang terbanting dan kemudian terkapar rebah dengan mecoh hanya mendelik tanpa berkutik lagi. Beberapa di antara mereka surut mundur tak berani maju menerjang seketika, hanya dari mulutnya saja yang mengeluarkan suara salakan ramai. Bertepatan ini tubuh Serigala yang dilemparkan tiang yang jatuh ke dekat tunggangannya dengan mengeluarkan suara berdebum. Karena kagetnya kudasi pemuda sampai meringkik, ningkik, kembali sambil mengangkat kaki-kaki depannya tinggi-tinggi. Kempat Serigala yang mengepungnya melihat temannya yang terkapar rebah sama berpaling ke arah si jago kedua. Kemudian sambil menyala kriuh rendah semua sama lari melurus kepada manusia yang seorang ini untuk dicabik-cabik. Begitu tiba dua ekor Serigala yang terdepan ini berlompatan dengan maksud menubruk bahu dan leher si mangsa. Namun terang calon korban ini tak mau mandah dilalap mentah-mentah buat jadi santapan Serigala-Serigala ini yang menyerang bagaikan binatang buas kelaparan. Tangan kanan kirinya berbareng bekerja memilah ke atas udara laksana halilintar membelah angkasa. Yang seekor sambil mengeluarkan lolongan mengerikan mencelat reboh, pisau di tangan kiri si jago kedua telah menembusi tubuhnya di sela-sela tulang iganya dan dari lubang ini menyembur-nyembur darah yang deras bagaikan matu air. Karena licin oleh darah tersebut, pisau itu sampai terlepas dan terbawa reboh di badan binatang ganas yang jadi korban ini.